Hai assalamualaikum gamers gua Prabu dan di video kali ini udah hari Sabtu ya lagi ya cepet banget ya dan builder gua nganggur semua nggak ada kerjaan pemalas builder gua kita coba ambil dulu yang ini kerja boy lumayan nih ngancurin peti ya terus ngancurin lagi yang ini roti kita hancurin kita makan rotinya semua Oh ya dan sekarang karena udah hari Sabtu ini seperti biasa gua bakal ngebahas yang unik-unik yang keren-keren yang aneh-aneh di dalam game class of clan dan ini dapat dari kolom komentar seperti biasa kalian ya kalau misalnya menemukan desa yang unik desa yang keren desa yang aneh di dalam game class of clan boleh langsung ditulis di kolom komentar dibawah ya kalian tinggal komen aja kenapa desa itu unik dan tag desanya weh udah dapet permata aja kita boss dan tayang war kita lihat yaudahan nah jadi seperti itu ya kalau misalnya kalian menemukan desa yang unik desa yang keren desa yang aneh di dalam game class of clan boleh langsung ditulis di kolom komentar dibawah atau DM langsung ke Instagram gua at disanguin ya disanguin seperti yang tampil di sebelah sini nah disini nih Instagram gua ada disini cek nah jadi kalian tinggal DM aja atau kalian tulis di kolom komentar dibawah gua tunggu komen-komen dari kalian semua dan sekarang gua mau ngebahas yaitu ada tiga komentar nih yang udah gua screenshot gua ambil diantaranya yang pertama gua dapet komentar dari anak editor-editor weh siap editor berkelas siap Bang jago ini namanya Hanif ya ada di bawah ya Assalamualaikum Bang Waalaikumsalam saya mau kasih tahu aja Bang kalau ada desa town hall 1 udah bisa masuk land Oke siap setahu saya akan harus tonal 2 yang bisa masuk ke klan kok TH1 bisa Bang ID nya Bang tolong jelasin aja Bang ini ID nya atau Bang tolong jelasin katanya kita coba cek dari ID nya ya coy langsung aja masuk ke sosial dan kita cari pemain disini ya ID nya ini belum gua cek yepe yeo yepe terus J C8 siapa tahu sekarang udah jadi tonal 7 ya R terus apa lagi nih L O bukan O nol nol R kalau misalnya kayak ketemu kayak misalnya eh huruf O itu kan Oh cuy kalau di take itu langkah nol kita coba cari desanya oke ini dia tonal 1 coy eh tonal berapa nih ya Aduh kepencet lagi gua bakal coba cari ya kita cari sekali lagi ya gua bakal coba buka kodenya sekali lagi YPJ terus ada lagi C8 terus ada lagi RL 0 terus ada lagi R ya kita cari Oke kita kunjung aja biar biar lari lagi dia coy lari-lari dia hahaha oke dan desainnya seperti ini Ganonnya udah ada 2 BJ dan terhadap benar tonal 1 benar banget coy dan ini dia ada di klan yang namanya M ya nama klannya M coy oke dan ini akunnya kecil-kecil ada yang level 3 level 6 hahaha ampun pemimpinnya level 46 nantilah kita coba cek ya yang jelas coy kenapa dia ini bisa tonal 1 mungkin gua harus balik lagi ke home dan perahunya juga masih hancur ya perahunya masih rusak klan disini gak ada apa-apa coy kita coba lihat-lihat ini klan kastilnya ada ya intinya coy biar bisa masuk lain yaitu klan kastilnya harus dibangun ya kalau misalnya di tonal 1 itu isinya isi penyimpanannya ini coy cuman berapa isinya cuman 1500 kalau nggak salah ngebangun klan klan kastil itu kita butuh sebanyak 20.000 25.000 ya Kenapa bisa gitu koreksi juga jika salah di kolom komentar kenapa bisa ngebangun kastil nanti gua bahas setelah di home ya karena bisa bahas disini kita coba lihat ini namanya QM berarti yang levelnya tinggi banget 95 C gila hahaha wuuh ini mantap jiwa C levelnya 95 ya sih QM tak ntar lah kita coba cek cek dulu desanya yang ini nih level 3 tonal siap Boy nggak ada apa-apanya Canon aja nggak ada hahaha ini bener-bener epic banget ini klan luar biasa ini ya tonal 6 tonal 3 ya tonal 3 nggak ada apa-apanya ini Canonnya pun nggak ada ya jadi ini desa udah lama banget ini udah jelas desanya pasti udah lama banget kenapa bisa gini ini karena untuk yang ini Canonnya dijual ya kita coba cek lagi yang lainnya si LP ya si Pumi Pui ini coba kita jungi si Pui ini si Pui sama ya tonalnya tonal 3 dia nggak ada Canon juga si Canonnya juga sama ya dijual ya klan kastilnya udah kebangun jelas karena di tonal 3 ini emang klan kastil udah bisa dibangun cuy 3000 berarti 2.500 apa ya 25.000 apa 2.500 sih ngebangun klan kastil gua lupa cuy tolong deh bantu gua ya tulis di kolom komentar di bawah ya kita coba cek lagi yang lainnya ya kita buka klannya lagi coba cek yang atasnya itu 122 blablabla kita coba cek ini namanya aja nggak jelas ini sama bentuknya sama semua bos sama semua tonal 3 kagak ada Canon siap kita coba cari yang lain lagi yang ini Kuelmo TH1 ya yang ini Kuelmo TH8 kita coba kunjungi ya si Kuelmo ini oke TNH8 ini baru upgrade ke tonal 8 sepertinya tapi senjatanya ini masih prematru banget cuy kita coba cek lagi yang paling tinggi levelnya 122 bahkan desa gua kalah ini tonal 12 13 please oke tonal 13 maksimal ya udah luar biasa ini cuy desa tapi gua juga nggak kayak gini jadi coy yang jelas kita balik lagi ke desa yang tadi nih balik lagi ke desa yang si Kuelmo TH1 ini kenapa nih orang tonal 1 bisa masuk klan kastil ya kenapa karena sarat masuk klan kastil itu ya harus ngebangun klan kastil dengan harga 25.000 sedangkan penyimpanannya dia cuma 1.500 ya caranya cuy ada dulu itu paket yang di toko ini nah contohnya seperti ini penawaran spesial itu nggak ada paket balik kota 12 kayak gini kalau sekarang kan per tonal itu ada paket paketnya ada paket balik kota 12 paket balik kota 13 mungkin ya paket balik kota 11 mungkin kalian yang tonal 10 juga ada paket balik kota 10 seperti itu nah dulu ada waktu muncul pertama kali penawaran spesial seperti ini nih ini waktu pertama kali muncul dulu itu dia ada yang kita bisa ngebeli kalau nggak salah bisa ngebeli gold dan elixir ya itu pertama kali ngebeli ya coy itu bisa ngebeli gold dan elixir mungkin di minggu depan bisa gua coba tapi nggak tahu ya sekarang masih work atau nggak yang jelas bisa ngebeli gold dan elixir si gold yang dibeli itu bisa langsung ngebangun klan kastil makanya di tonal 1 itu dia udah bisa ngebangun atau masuk ke klan seperti itu ya untuk penjelasannya semoga Hanif bisa paham mengenai penjelasan ribet gua intinya ada paket seperti ini lah pakai seperti ini kan ada gold 8 juta elixir 8 juta dan elixir 175 ribu nah ini ada paket yang dulu kalau nggak salah 15 ribu harganya itu dia bisa ngebangun klan kastil walaupun cuman tonal 1 seperti itu ya kita coba lanjut lagi untuk yang kedua nih ada gua dapat komentar dari ngakak Thomas oke si Thomas ngakak nih kodenya coy ada di atas sambil kita cari aja kodenya ada di atas yaitu eh sembilan pivi terus ada lagi di je je kino terus plp ya dan ini katanya bang episode selanjutnya itu lebih unik keren bang tumpuan unik juga bang silahkan cek bang para uniknya kita coba ya seperti apa keunikannya di tonal sembilan ini tonal sembilan ini katanya ada pohon yang amat sangat unik kita coba kunjungi kita Wih deh mantap jiwa Senjatanya cuman satu Wih namanya Panjang banget Oke dan katanya ada pohon unik Gue coba cari dulu disini cuman ada Trang-trang doang ya tapi patang pohon doang Gak ada yang unik sih Oh mungkin ini ya pohon angker Ini pohon angker ini kalo gue harus jelasin Ini adalah pohon di acara Halloween Tahun berapa 2018 apa 2017 Lupa lah yang jelas ini mau peringati Halloween ya coy Terus untuk yang ini jelas pohon natal ya Yang pohon natal yang ini kue yang baru Terus yang itu kue yang baru gak ada sih coy Cuman yang agak sedikit Mendebarkan Pohon ini coy Pohon ini ya ini pohon yang ada di acara Halloween sih ya kalo misalnya harus gue jelasin ya Terus ada lagi yang ini Kue ulang tahun udah jelas udah tulisannya nih kan Ulang tahun ke 7 Dan ini desanya emang keren juga Desanya dia cuman Satu senjata aja coy Dan mungkin gue bakal coba cari kalo gak salah Kok punya account yang senjatanya ini cuman satu gue ada ya Tapi tonal 8 Gak salah nanti kita cari ya Yang jelas untuk di desa ini Gak ada sih pohon unitnya Gue cuman ketemu satu pohon angker ini ya Pohon angker ini Untuk memperingati hari Halloween Kita coba lanjut lagi ke yang terakhir nih cuy Satu lagi gue dapet komentar dari namanya Blackrip Yang disini katanya Bang coba cek profile pemain Blablabla TH4 mantan tropi titan Mantan tropi titan Ini desa yang luar biasa ya kalo menurut gue Kita coba di cek dulu Kodenya yaitu KICU Terus ada lagi Bukan 0 nih Kosong gue Gue yakin kosong itu 89 089 Terus PU ya Kita coba cek Ini dia coy Bener banget dia sampai ke Liga Titan Gila sih Luar biasa gila ini coy Ini luar biasa sabar Luar biasa gila ya Oke Disini ada gambar apa nih Ini ada jelas ada tulisannya nih 4264 Ini tulisannya 4264 ya coy Kalian gimana nih Menerjemahkan tulisannya Kalau gue liat ini tulisannya 4264 Dan ini emang luar biasa coy Sekarang tropinya cuman 468 Dia pernah nyampe ke tropi titan 4264 Oh Jadi tulisan 4264 Bener bener Karena emang disini Penjelasannya yaitu Dia pernah nyampe ke tropi titan 4264 Gue gak paham nih Kalo misalnya kayak gini Gue gak paham lagi coy Gimana coy Caranya Balai kota level 4 Bisa nyampe ke liga titan Gue gak paham Serius Gimana caranya Dia kerjanya kayak gimana Siang malem Mungkin sih Ngabisin game Ribuan Ratusan ribu Baru nyampe ya Seperti itu Mungkin Tapi kalo gue sendiri Untuk sekarang ini Apalagi Gak bakalan kuat deh coy Ternal 4 Nyampe ke liga titan Oke coy Jadi untuk Pembahasan video kali ini Segitu aja Buat kalian Seperti yang gue bilang di awal tadi Kalo misalnya menemukan desa Desa yang keren Desa yang unik Desa yang aneh Dalam game Class of Clan Boleh kalian ditulis di kolom komentar Di bawah langsung Jangan lupa Sertakan Alasannya Kenapa desa itu Kalian post Dan Jangan lupa juga Tagnya kalian tulis Atau kalian bisa juga Untuk memastikan gue baca Kalian bisa DM ke Instagram gue At Disanguin Oke lah Jadi sekian dulu video kali ini Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya Wassalamualaikum Nama gue Prabu Sampai jumpa di video-video selanjutnya